Shalom, selamat datang di ibadah online Army of God GMS Semarang. Dimanapun kita berada, percaya ya hadirat Tuhan itu tetap sama, gak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami, welcome home. Kami rindu untuk terus terhubung dan terkonek dengan setiap dari kalian loh. Biar gak ketinggalan informasi seputar gereja mawar syaron, jangan lupa ya buat follow Instagram di GMS Semarang dan juga subscribe YouTube channel di GMS Jawa Tengah DI. Buat kalian yang memiliki pergumulan doa dan rindu untuk didoakan, jangan sungkan untuk hubungi nomor di 08-222-30390. Persembahan adalah bagian dalam beribadah. Buat teman-teman yang mau untuk memberikan persembahan, mari kita persiapkan dengan hati yang tulus dan penuh ucapan syukur ya. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang ada di layar atau juga bisa melalui scan QR Code yang ada. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita persiapkan siap hati dan juga pikiran untuk menerima yang terbaik. Responi juga setiap firman yang akan disampaikan selama ibadah berlangsung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu hari ini. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah, biar engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, tutup bungkus ya Tuhan, supaya kami dapat menerima yang terbaik dan juga menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana roh kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan roh kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat. Lambat. Atau bahkan kalau bisa, jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan si bu musuh itu quality. Tapi Tuhan gak berhenti di situ. Tua berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya. Tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lepas. Gereja Mawar Syarawan sekali mengayunkan tombaknya. Berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030, 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God mari sama-sama kita memuji Allah yang setia dan benar. Hallelujah. Hallelujah. Aku kan bersuka karena kasihmu Menari memuji kebesanku Karena kau yang kenehan Kau layak ditinggikan Jiwaku pun bersoran kemengkau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Hidup untuk menyerahkanmu Aku kan bersuka karena kasihmu Menari memuji kebesanku Kata kau yang terhebat Kau layak ditinggikan Jiwaku pun bersoran Sebab engkau Allah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan Yesus kau sumber kekuatan Kau hidup untuk menyerahkanmu Kau Allah yang setia Kau selalu bersamaku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan ku Alam yang setia dan pendak, tak pernah, tak pernah tinggalkan ku Tak selalu bersama ku, Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan ku Saudakan haleluya, Yesus Jesus, I'm in love with you I'm in love with you, forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you Jesus, I'm in love with you I'm in love with you, forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you My heart is full, my heart is full With love and desire we'll do Do it, come from me near you In your embrace I belong Lord, all I ever need is you Jesus, I'm in love with you I'm in love with you, forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need is you My heart is full, my heart is full With love and desire we'll do Do it, come from me near you In your embrace I belong Lord, all I ever need is you Lord, all I ever need is you Oh, yeah, 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 yeah lebih lagi Haleluya, haleluya, haleluya Oh, my heart is full, my heart is full With love and desire, you will know No way comes from beneath In your embrace, I belong Lord, all I ever need is you My heart is full, my heart is full With love and desire, you will know No way comes from beneath In your embrace, I belong Lord, all I ever need is you Lord, all I ever need is you Lord, all I ever need is you Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Haleluya Halo, shalom army of God Seneng banget hari ini kita bisa ibadah bareng-bareng ya Dan aku percaya hadirat Tuhan tetap sama dimanapun kita berada Nah hari ini aku berkesempatan untuk membagikan sharing buat teman-teman semuanya Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri Namaku adalah Estevina Dan puji Tuhan dipercaya sebagai seorang pemimpin di AOG GMS Semarang Nah sebelum kita mau masuk dalam sharing Yuk sama-sama kita berdoa guys Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapak buat hari yang baru yang kau berikan Hari ini kami rindukan hadiratmu Tuhan Kami rindukan kami bisa belajar hal yang baru Berkati kami Bapak dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin Ya, dan saat ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan Dan hari ini sharingnya itu berjudul Grateful Heart, hati yang bersyukur Gimana nih guys, tahun 2020 udah mau berakhir sebentar lagi Gak kerasa kita udah ada di hampir penghujung tahun 2020 Bulan Desember tinggal hitungan hari udah mau selesai Apa yang udah kita lakukan, apa yang udah kita hasilkan selama 2020 ini Kita mau jadikan tahun ini Jadikan bulan ini menjadi bulan dimana kita mau mengevaluasi setiap hal yang udah kita lakukan Biasanya nih, kalau dalam suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga pendidikan, atau lembaga-lembaga yang lain Akhir bulan itu, maaf, akhir tahun itu dijadikan sebagai masa dimana akan mengevaluasi hasil pekerjaan selama satu tahun itu bagaimana gitu Nah kenapa sih evaluasi itu penting banget untuk dilakukan? Karena dengan evaluasi, hasil evaluasi ini akan kita jadikan patokan nih Kedepannya akan apa yang harus kita kerjakan Nah sebelum kita mau mengevaluasi diri kita bagaimana 2020 ini Kita mau belajar dulu nih guys, dari satu tokoh yang kisahnya tuh sangat luar biasa Ini menjadi salah satu tokoh favorit aku ketika aku sekolah minggu dulu Namanya adalah Nuh Dulu aku membayangkan bahwa wow keren banget ya Nuh ini bisa membuat bahtera yang segitu besarnya Membawa banyak hewan masuk Dan seakan-akan kayak miniatur ini ya guys Miniatur kebun binatang gitu loh di sekitarnya dia Apa kerennya Nuh ini Dan kita mau belajar gak cuma dari apa yang dia buat Tapi bagaimana karakter Nuh ini Yuk sama-sama kita buka di kejadian 6 Pasal ayat yang ke 9 sampai yang ke 22 Mari kita baca dengan semangat, dengan suara yang terbaik Judul perikopnya adalah riwayat Nuh Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya Dan Nuh itu hidup bergaul karib dengan Allah Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki Sem, Ham, dan Yafet Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah Dan penuh dengan kekerasan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi Kita stop sampai disini dulu Jadi background dari cerita Nuh ini adalah Dia ini adalah orang yang dikatakan paling benar sezamannya Karena dia itu sangat dekat dengan Allah Menjaga hubungannya dengan Allah Ketika seseorang di zamannya dia itu gak ada yang benar Nuh ini yang mempertahankan kebenaran hidupnya Mempertahankan hubungannya sama Allah Dan gak hanya itu ketika saat itu Didapati bahwa orang-orang di zamannya dia itu orang-orang yang jahat Kelakuannya gak baik Bahkan dikatakan bahwa bumi ini udah rusak Karena orang tuh melakukan segala sesuatu dengan kekerasan Lalu kita lanjut baca lagi Di ayat yang ke-13 Berfirmanlah Allah kepada Nuh Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk Sebab bumi telah hidup dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Kita stop sampai disini lagi guys Bisa dibayangkan gak bagaimana keadaan Nuh saat itu Yang aku bayangkan ya Pasti yang dirasakan dia pertama kali adalah Rasa terkejut Dia gak sih? Dia deket banget sama Tuhan Dia menjaga hidupnya Tiba-tiba Tuhan ngomong bahwa Dia akan memusnahkan bumi beserta isinya Pasti yang pertama kali Nuh rasakan Yang pertama kali muncul dalam pikirannya adalah Hah? Maksudnya apa ya? Mungkin terlintas ya pikiran seperti itu dalam bayangannya Dia terkejut Dan setelah terkejut Mungkin Nuh juga menjadi takut Cemas dan khawatir Dan mungkin juga ngerasa bingung Atau perasaan-perasaan negatif yang lain yang mungkin muncul dalam benaknya Nuh Karena ini berita yang sangat spektakuler ya Kalau misalnya biasanya di Line Today itu kayak berita mencengangkan gitu Bisa dikatakan ini berita yang mencengangkan Karena sebentar lagi akan dimulai nih pemusnahan bumi ini Pasti Nuh sangat Perasaannya sangat gak enak Hatinya mungkin juga ngerasa gelisah Nah gak cuma sampai disini guys Yuk kita sama-sama baca lagi di ayat yang selanjutnya Buatlah bagimu sebuah bahatera dari kayu gofir Bahatera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam Beginilah engkau harus membuat bahatera itu 300 hasta panjangnya 50 hasta lebarnya Dan 30 hasta tingginya Buatlah atap pada bahatera itu Dan selesaikanlah bahatera itu Sampai sehasta dari atas Dan pasanglah pintunya pada lambungnya Buatlah bahatera itu Bertingkat bawah, tengah, dan atas Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi Untuk memusnahkan Segala yang hidup dan bernyawa Di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati binasa Tetapi dengan engkau Aku akan mengadakan perjanjianku Dan engkau akan masuk ke dalam bahatera itu Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu Dan istrimu dan istri anakmu Dan dari segala yang hidup Dari segala makhluk Dari semuanya Haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahatera itu Supaya terperihalah hidupnya bersama-sama dengan engkau Jantan dan betina harus kau bawa Dari segala jenis burung Dan dari segala jenis hewan Dari segala jenis binatang melata di muka bumi Dari semuanya itu Harus datang satu pasang kepadamu Supaya terpelihara hidupnya Dan engkau Bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan Kumpulkanlah itu padamu Untuk menjadi makanan bagimu Dan bagi mereka Oke Nggak cuma ketika Nggak cuma berhenti Di saat dia terkejut dengan berita Yang mencengangkan itu dari Tuhan ya Tapi Nuh ini seakan dapat tugas tambahan dari Tuhan Kalau kita baca tadi Nuh mendapat tugas tambahan berupa apa aja Membuat bahtera dengan spesifikasi tertentu Dijelaskan di ayat yang ke-14 sampai yang ke-16 Lalu juga harus mengumpulkan segala jenis hewan Dan tiap-tiap hewan harus sepasang-sepasang Dan karena dia membawa banyak hewan Pasti dia juga harus menyiapkan makanan Buat masing-masing hewan itu Dan jangan lupa Ini ceritanya Air bayi itu akan melanda 40 hari lamanya Jadi bisa dibayangkan ya guys Betapa beratnya yang dialami Nuh saat itu Udah syok perasaannya Terus dapat tugas tambahan Tapi tugas tambahannya pun juga Bukan sesuatu hal yang mudah Dia harus membuat bahtera Dia harus memasukkan hewan-hewan Menyiapkan makanan juga buat mereka Dan gak cuman itu Nuh juga gak boleh lupa Untuk membawa bekal Buat dia dan juga keluarganya Gak sampai disitu aja Dengan segala banyak tugas yang ada Nuh ini seakan diberikan deadline sama Tuhan Karena nanti di pasal berikutnya Dijelaskan bahwa Tuhan ngomong nih Sebab tujuh hari lagi Air bayi itu akan datang Jadi ini seakan-akan Seperti Nuh dikasih tugas yang berat Tapi harus dikerjakan dengan waktu Sesingkat-singkatnya Dia mengalami banyak hal Pada saat itu Mungkin sama dengan keadaan kita Di tahun-tahun ini guys Tahun 2020 Menjadi tahun yang berat Bukan cuman buat kalian Tapi banyak orang di luar sana Juga mengalami hal yang berat Mungkin apa yang kita alami Gak sama seperti Nuh ya Gak harus suruh buat bahtera Mengumpulkan hewan Mengumpulkan makanan Gak cuma itu Tapi namanya juga Tantangan hidup Semua orang pasti memilikinya Dan kita mau belajar Lebih dalam lagi guys Dari karakter Nuh ini Karena menurutku sangat menarik guys Apa yang dia kerjakan Apa yang dia lakukan Dengan segala apa yang ia alami Kita mau baca sama-sama di ayat yang ke-22 Dikatakan Lalu Nuh melakukan semuanya itu Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya Dikatakan disini Lalu Nuh Jadi ketika dia telah mendapatkan tugas itu Dia mengerjakannya Dan gak cuman asal mengerjakan Tapi Nuh ini mengerjakan dengan tepat Seperti apa yang Tuhan perintahkan Wow Bisa dibayangkan ya guys Dengan banyak sekali tekanan Dengan perasaan dalam hatinya yang terkejut Mungkin juga masih dalam keadaan gelisah Mungkin Nuh juga mikir kali ya Aku bisa gak ya melakukan semuanya ini Aku mampu gak ya Mengerjakan segala deadline yang Tuhan berikan Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Mungkin perasaan seperti itu juga ada ya Dalam perasaannya Nuh Karena Sama seperti kita Nuh juga masih manusia gitu Pasti dia juga merasakan perasaan-perasaan Takut, cemas, khawatir Dan sebagainya itu Tapi dia mengerjakan segala sesuatunya Tepat Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Ini yang harus kita miliki guys Sebagai seorang anak muda Adalah gimana caranya kita Melakukan segala sesuatu Tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan Disini kita bisa belajar Dari Nuh Dari kisahnya dia tadi Yang kita baca satu perikop itu Kita bisa belajar beberapa karakter dari Nuh Yang pertama Nuh ini tidak mengeluh dengan apa yang ia rasakan Malahan dia melakukan segala sesuatu Yang diperintahkan Allah itu dengan baik Dia melakukan segala sesuatunya dengan maksimal Semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan Untuk Tuhan Nah Bentuk ini tuh sebagai Nuh lakukan ini Sebagai bentuk bahwa Dia tuh ngerasa bersyukur dengan hidupnya dia Dia ngerasa bahwa Aku udah deket banget sama Tuhan Aku kenal karakternya dia So kalau misal Tuhan kasih tugas itu ke aku Aku akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh Yalah ya Coba misal kalian dikasih tugas Oleh seseorang yang kalian gak kenal Tiba-tiba dateng Eh tolong dong Buatkan laporan ini Ini Kamu harus buat dalam waktu tiga hari Kira-kira kalian akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh gak? Orang aku gak kenal Dia siapa Juga aku gak pernah membangun hubungan dengan dia Tiba-tiba dateng Ngasih tugas Waktunya cuma tiga hari lagi Kalau misal itu aku sih Aku sudah pasti akan menolak sih guys Karena gak jelas juga Orangnya ini siapa Tugasnya ini buat apa Ya kan Lanuh ini melakukan segala sesuatunya Karena dia deket sama Tuhan Dan gak hanya itu Kita mau sama-sama baca di Kejadian pasal yang ke-8 Ayat yang ke-20 Ini cerita setelah air bah ini surut Jadi diceritakan Di pasal yang ke-8 Ayat yang ke-20 Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram Dan dari segala burung yang tidak haram Diambilnyalah beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran Di atas mesbah itu Kita tambah satu ayat sampai 21 Dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi Karena manusia Sekalipun yang ditimbulkan hatinya Adalah jahat Dari sejak kecilnya Dan aku tak akan membinasakan lagi Segala yang hidup Seperti yang telah kulakukan Setelah Nuh melakukan pekerjaan yang besar Itu kan kayak terus-menerus ya Hari-hari Nuh mengerjakan hal itu Mempersiapkan Bahtera Setelah itu juga dia mengapung Di tengah-tengah air bah selama 40 hari Setelah banyak pekerjaan berat yang ia lakukan Ketika air bah itu sudah surut Dia langsung memberikan ucapan syukurnya Buat Tuhan Dalam kehidupan kita itu Bisa terjadi dua kemungkinan guys Ketika kita selesai melakukan tugas yang berat Kemungkinan yang pertama adalah Kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur Wow akhirnya dengan tugas yang besar ini Dengan beban yang berat ini Aku bisa menyelesaikannya dengan baik ya Atau yang kedua Kita menjadi pribadi yang mengeluh Ya ampun tugasnya berat banget Aku gak akan mau ngerjain tugas ini lagi Atau keluhan-keluhan yang lain Yang bisa kita ucapkan Dua kemungkinan ini yang sering terjadi Dalam kehidupan kita Ketika kita baru saja Mengalami hal yang berat Menyelesaikan tugas yang berat Atau menghadapi sesuatu tantangan yang besar Nah Nuh juga memberikan contoh Dalam kehidupan kita Bahwa kita ini harus bersyukur Dengan segala sesuatu yang kita rasakan Dengan segala sesuatu yang kita alami Karena ucapan syukur itu Merupakan salah satu bentuk apresiasi diri Kenapa sih kita tuh penting banget Untuk mengapresiasi diri Setelah kita melakukan segala sesuatu Yang harus kita lakukan adalah Mengucap syukur terlebih dahulu Tuhan thank you Kalau aku bisa melakukan ini Aku bisa menyelesaikan hal itu Tantangan yang besar ini juga mampu aku lalui Kita mengucap syukur terlebih dahulu Dan bentuk ucapan syukur ini Salah satu bentuk Kita mengapresiasi diri kita Karena kenapa tubuh kita Hidup kita ini Diciptakan oleh Tuhan guys Kalau kita mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita Kalau kita mensyukuri apa yang telah Apa yang bisa kita lakukan Sama saja kita juga mensyukuri Apa yang Tuhan udah berikan dalam kehidupan kita So apresiasi ini gak sama dengan Kita lagi menyombongkan diri ya Kayak oke Dengan segala tantangan yang ada Aku bisa menyelesaikannya Tidak seperti itu Tapi apresiasi diri ini adalah bentuk rasa ucapan syukur kita Ada salah satu artikel yang mengatakan Orang-orang yang mengapresiasi dirinya Atas segala pencapaian Atas segala yang udah dilakukan Itu karena dia yakin bahwa apresiasi terhadap dirinya Bukanlah kekaguman Karena kemampuannya sendiri Namun karena kekaguman Atas pertolongan Tuhan Jadi ketika kita mengapresiasi diri kita sendiri Kita bersyukur Kita menaikkan ucapan syukur kita Itu adalah salah satu bentuk Kita juga mensyukuri apa yang Tuhan berikan Mari kita bandingkan Dengan kisahnya yang Kisah yang gak kalah heroik Kisah yang gak kalah spektakuler pada zamannya Yaitu kisah dari Nabi Elia Yuk sama-sama kita mau baca di Satu Raja-Raja 19 Ayat yang pertama sampai yang ke-6 Mari kita buka Dan kita baca dengan suara yang terbaik ya teman-teman Judul perikopnya adalah Elia ke Gunung Horeb Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel Segala yang dilakukan Elia Dan perihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang Maka Isabel menyuruh seorang suruhan Mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya Para Allah menghukum aku Bahkan lebih Bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira pada waktu ini Aku tidak membuat nyawamu Sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu Maka takutlah ia Ia ini adalah Elia yang dimaksudkan Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Beersheba Yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan pujangnya di sana Tetapi ia sendiri masuk ke Padanggurun Sehari perjalanan jauhnya Lalu duduk di bawah pohon arar Kemudian ia ingin mati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambilah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik Daripada nenek moyangku Sesudah itu Ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu Dua kisah ini Antara Elia dan juga Nuh Ini kisah yang sama ya Sama-sama menegangkan Sama-sama heroik Nuh harus membuat bah terah Dan memasukkan hewan-hewan yang ada Dan menghadapi air bah Sedangkan Elia Dia juga harus Baru saja melakukan Dia membunuh para nabi-nabi Baal Jadi mereka berdua ini Sama-sama baru saja Mengalami satu kejadian yang Diluar pikiran mereka Diluar dugaan mereka Diluar ekspektasi mereka juga mungkin Nah tapi bedanya Ketika Nuh Dia mengucap syukur Dia mensyukuri segala sesuatu Yang sudah dia kerjakan Sedangkan Elia Ini memang gak diceritakan Ketika Elia setelah selesai Mengalahkan nabi Baal Terus dia memberikan Ucapan syukurnya kepada Tuhan Gitu gak ditulis ya Di Alkitab Karena kejadiannya cukup Cukup cepat Jadi ketika dia sudah Selesai membantai Semua nabi-nabi Baal itu Kemudian dia lari Mendahului Ahab Terus Datanglah berita yang baru saja kita baca Jadi Tidak dijelaskan bahwa Elia ini sempat memberikan pujian Penyembahannya buat Tuhan Memberikan persembahannya buat Tuhan Mengucap syukur buat segala sesuatu Yang baru saja dia lakukan Nah efeknya apa sih Ketika kita itu gak mengapresiasi diri kita Ketika kita itu gak mengucap syukur Dengan segala sesuatu yang kita Udah alami Bahkan kejadian yang berat sekalipun Efeknya adalah Elia ini Kalau kita belajar dari Elia ya Elia ini menjadi seseorang yang minder Dia takut Bahkan dia lupa Bahwa baru saja nih Ini kejadian baru saja Tuhan memakai hidupnya Untuk Membunuh nabi-nabi Baal Dia lupa bahwa Kejadian-kejadian yang sebelumnya Itu merupakan kejadian yang di luar pikirannya Dan itu membuat dia Ngerasa gak layak Ngerasa ingin mati aja Ngerasa Udah lah Kalau misalnya aku Ngalami hal seperti ini Cukup sampai disini aja Aku ingin berhenti Beda banget kan Dengan Nuh tadi Yang memberikan persembahannya buat Tuhan Nah kita mau sama-sama belajar Menjadi seorang anak muda yang Mengapresiasi diri kita Mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita Ada artikel yang mengatakan Lima manfaat Yang bisa kita dapat Saat kita mengapresiasi diri Atau kita bersyukur dengan apa yang kita punya Yang pertama Itu akan meningkatkan rasa percaya diri Oh tentu saja hal ini Benar Kita akan menjadi orang yang lebih percaya diri Karena ketika kita Bersyukur Ketika kita Mengapresiasi diri kita Oh puji Tuhan ya Aku mampu melakukan pekerjaan ini Thank God Kalau misalnya aku bisa Menyelesaikan setiap pekerjaan ini Dengan Sempurna Aku bisa Menghadapi segala tantangan ini dengan baik Kita akan menjadi seorang yang percaya diri Gambar diri kita tuh akan menjadi seorang yang benar Aku anak Tuhan Aku mampu melakukan segala sesuatunya Saat aku bersama dengan Tuhan Dan Gak ada lagi yang namanya rasa minder Rasa Gak percaya diri Ketika kita takut menghadapi satu tantangan Itu suatu hal yang wajar dan lumrah ya guys Apalagi Tantangan-tantangan yang baru Kadang Kita belum pernah mengalami satu pencobaan itu Atau satu tantangan itu Terus Tuhan izinkan kita mengalaminya Kadang Kadang memang kita kaget Kadang kita ngerasa Takut Tapi respon hati kita yang selanjutnya Itulah yang menentukan Apakah kita ngerasa Aku gak layak Apakah kita ngerasa Aku gak bisa Atau kita ngerasa sebaliknya Nah Lalu yang kedua Ketika kita mengapresiasi diri kita Kita akan menjadi pribadi yang lebih mudah bersyukur Dengan apa yang kita hadapi Ketika kita mampu menyelesaikannya Tugas-tugas berat yang kita hadapi Tantangan-tantangan yang kita lalui Kita bisa Ngerasa lebih mudah untuk bersyukur Lalu yang ketiga Membuat hidup kita semakin produktif Ini sebenarnya saling berkesinambungan ya Yang pertama tadi kan Meningkatkan rasa percaya diri Ketika kita menjadi seorang pribadi yang lebih percaya diri Kita tahu kita ini siapa Kita ngerti tujuan Allah menciptakan kita ini untuk apa Pasti yang akan terjadi selanjutnya adalah Kita bisa menjadi orang yang hidupnya itu semakin produktif Ketika dapet satu tugas Oke aku bisa menyelesaikannya Ketika kita dapet satu proyek baru Tantangan baru Kita ngerasa Oke aku pasti bisa melakukannya Karena Tuhan bersama dengan aku Itulah pentingnya kita mengapresiasi diri kita Karena balik lagi Seperti tadi yang udah kita Seperti yang tadi udah saya sampaikan Bahwa apresiasi diri adalah bentuk kita bersyukur sama Tuhan Lalu yang keempat adalah semangat untuk terus berbuat baik Dan yang terakhir Semakin menghargai dan dihargai oleh orang lain Wow begitu Begitu banyak ya guys Hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mengapresiasi diri kita Ketika kita mengucap syukur dengan segala sesuatu Yang udah berhasil kita selesaikan Mungkin kadang bisa jadi hasilnya itu gak sesuai dengan harapan kita Kadang kita membuat target yang setinggi ini Tapi mungkin Tuhan masih belum kasih kesempatan Untuk kita dapat target setinggi ini Mungkin ya dibawahnya sedikit Gimana nih kita mau tetap mensyukurinya Atau kita kayak Alah kan aku tadi buatnya segini Tapi kok Tuhan kasihnya cuma segini sih Itu tergantung kita Nah ketika kita mau mengambil pilihan yang tepat Ketika kita mau mensyukuri Ketika kita mau mengapresiasi diri kita dengan baik Dan tidak berlebihan Maka lima hal tadi yang udah saya sharingkan Aku percaya bahwa Tuhan pasti akan tambahkan dalam kehidupan kalian Lalu yang kedua Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Nuh ini adalah Dia mengambil keputusan untuk melakukan yang terbaik Gak cuma itu Nuh juga melakukan Mungkin melakukan riset dan perencanaan dengan matang ya Dalam kehidupan kita itu Gak 100% Tuhan kasih arahan Guideline 100% Oke kamu tak kasih guideline ini Selama hidupmu Kamu akan melakukan ini, ini, ini Semuanya dijelaskan dengan detail No Tuhan gak pernah Memanjakan kita dengan hal seperti itu Dan aku percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita Itu adalah baik Termasuk dalam tadi di kejadian pasal yang ke-6 Tuhan juga gak jelaskan secara detail ya Tuhan cuman jelaskan Kamu harus buat bahtera itu dari kayu gofir Panjangnya segini Lebarnya segini Nanti kamu harus buat tingkat Bawah, tengah, atas Pintunya harus disini Tuhan cuman kasih arahan-arahan seperti itu Ketika aku membaca Ayat ini ya Perikop ini Cuman sekali aja Aku mikir kayak Oh iya ya Tuhan tuh menjelaskan dengan detail juga ya Tapi ketika tak pikir lagi ya Oh ini kan cuman bayangannya Bahannya apa Dibuatnya selebar apa Tingginya seberapa Panjangnya seberapa Tapi gak dijelaskan dengan lebih rinci Suatu hari Aku pernah nih ngobrol sama temenku Yang anak teknik perkapalan Aku nanya lah Susahnya buat kapal tuh apa sih Jadi ketika kita mendesain Biasanya mereka akan mendesain Pake satu aplikasi gitu Setelah desainnya itu jadi Belum tentu 100% desain yang mereka buat itu Bisa diaplikasikan Di kehidupan nyata Maksudnya kapal yang mereka buat juga seperti itu tuh Belum tentu seperti itu Mungkin butuh penyesuaian sedikit-sedikit Dan menyesuaikan juga bahan yang mereka pakai Waktu itu aku mikir ya Tuhan cuman ngasih tau Bahwa Nuh harus membuat bahan terat Dengan bahan dasar kayu gofir Gak dijelaskan nih Kayu gofir usia berapa tahun Diameternya berapa Kalau buat temen-temen kan biasanya kalau Anak SMP-SMA kita belajar kan Kalau kayu itu kan ada Yang namanya cambium nih Dia kan berlapis-lapis Semakin bertambah usia Lapisannya semakin banyak dan semakin kuat Nuh ini gak dijelaskan bahkan Kamu harus buat Kamu harus ambil dari kayu gofir yang usia berapa tahun Kekuatannya gimana Dan juga gak dijelaskan Gimana caranya nih buat si kapal ini bisa mengapung Waktu membacanya aku mikir Wow pasti Nuh juga melakukan risetnya sendiri ya Dia melakukan perencanaannya sendiri ya Dia belajar juga nih Untuk gimana caranya Membuat bahan terat yang begitu besar itu Bisa muat Hewan-hewan yang masuk ke dalamnya itu bisa muat Semua hewannya bisa hidup nyaman Tinggal nyaman di dalamnya Mereka bisa makan minum dengan sesuka hatinya mereka Dan harus mendesain Gimana ceritanya nih bahan terat ini Harus sesuai dengan Alam kehidupan nyata gitu loh Gimana ceritanya itu pasti Nuh memikirkan semuanya dengan matang Waktu aku membacanya dan aku membayangkannya Wow Ini pekerjaan bukan satu pekerjaan yang mudah Tapi Nuh mau ambil extra miles Dia mau menambahkan Totalitas dalam kehidupannya dia Dia mau mengerjakan segala sesuatunya dengan baik Ketika aku membayangkan juga ya Itu kan dia membawa masuk banyak hewan ya Hewan ini tuh kan mereka punya Karakternya masing-masing Mungkin sesama herbivora Tapi beda karakternya Mungkin sama-sama makan rumput Tapi jenis rumputnya beda Mungkin juga Ada yang Ada yang hewan yang tinggalnya di suhu yang dingin Ada hewan yang Mati kalau misal di suhu yang dingin Dan begitu sebaliknya Pasti dia juga memikirkan Desain yang cocok nih untuk Petak-petak masing hewan ini Kayak gimana Dia memikirkan semuanya dengan detail Dia merencanakan semuanya Dia riset Dia melakukan penyusunan yang matang Dan gak cuman itu Karena dia tadi dikasih deadline Berarti Nuh ini juga Menyesuaikan waktunya dengan baik Dia buat jadwal sebaik mungkin Supaya ketika Batera ini Sudah jadi Air bah itu baru datang Bukan ketika air bah datang Terus hewan-hewannya baru pada masuk Gak seperti itu Berarti dia menyiapkan segala sesuatunya tuh Sedetail itu Dan aku juga membayangkan ya Mungkin juga Nuh ketika dia membuat hal itu Melakukan evaluasi Yalah ya Orang Nuh ini Gak diceritakan sih sebelumnya Dia ini profesinya apa Apakah dia seorang yang ahli membuat kapal Dia seorang Seseorang yang ahli membuat batera Gak dijelaskan juga sebelumnya Tapi Dalam pikiranku Ketika aku membaca ini Yang aku bayangkan adalah Iya ya Pasti Nuh ini ketika dia membuat Misalnya nih petaknya udah dibuat ukuran 5 meter Kali 5 meter gitu Wah ternyata gak muat nih Untuk sepasang gajah masuk ke situ Dia ulang lagi Dia buat lagi Dan itu terus-menerus dia lakukan Dalam kehidupannya kan Katanya nih ya Katanya Gak jarang gitu loh Orang yang sekali melakukan Langsung berhasil Bahkan Segala sesuatu penemuan-penemuan Yang ada di dunia ini Perlu beberapa kali Percobaan Untuk menemukan hasil yang terbaik Nah mungkin saat itu Nuh juga melakukan hal yang sama Ketika dia sudah merencanakan Semuanya dengan matang Ketika dia sudah memperhitungkan dengan baik Dia juga melakukan riset Selain itu Nuh juga Mengatur timeline-nya dengan baik Gimana ya Dengan waktu yang ada Aku harus menyelesaikan Semua pekerjaanku dengan baik Gak cuma itu Pekerjaan yang aku selesaikan ini Harus sesuai dan tepat Seperti yang Apa yang Tuhan mau Lalu Dalam Selanjutnya Dalam ayat 19-21 Tadi udah kita baca ya Disitu dikatakan bahwa Nuh ini harus Mempersiapkan Makanan Buat Hewan yang dia bawa Semua hewan yang dia bawa Gak cuma itu Dia juga harus mempersiapkan Juga makanan Buat dia Anak istrinya Dan juga istri anak-anaknya Ketika aku Baca ini Aku kembali membayangkan Akhir-akhir ini Aku lagi seneng masak guys Selama pandemi ini Berlangsung Lebih sering masak Dan jarang beli makanan lah Ketika aku beli Beli bahan-bahan Pada awalnya Aku beli banyak gitu Terus disimpan Buat beberapa hari Pikirku Walah beli di pasar aja kok Sekali seikat gini Paling juga bisa buat berhari-hari Itu pas pertama kali Aku mencoba untuk Ngetok Bahan makanan Terus kemudian Ketika beli satu ikat Karena aku suka makan sayur Jadi lebih banyak Makanan sayur ya Yang aku Stok di kulkas Kosan Terus kemudian Beli satu ikat gitu Eh baru beberapa hari Sayurnya udah Membusuk Terus baru beberapa hari Sayurnya udah guning Baru beberapa hari Bumbu-bumbu masaknya itu Udah mulai kering Terus aku mikir Ya ampun Susah juga ya Ternyata ketika Menyimpan bahan-bahan Makanan ini Karena aku harus bisa Memperhitungkan Berapa hari Bahan makanan ini Bisa bertahan Dan gimana nanti Dengan tak simpen Berapa lama itu Apakah kualitasnya Menurun atau enggak Yalah ya Orang kita Membuat masakan sendiri Pasti yang kita pikirkan adalah Kalau aku masak sendiri Ya harus lebih sehat lah ya Daripada aku membeli Jadi Hal-hal seperti itu Aku belajar memikirkannya Ketika pandemi ini Nah ketika membaca ini Aku langsung membayangkan Walah Nuh ini Membawa Banyak hewan Hewannya Makannya juga beda-beda Makanannya unta Kan juga beda Sama dinosaurus Mungkin saat itu Nuh masih Membawa dinosaurus Masuk ke bateranya Kita enggak pernah tahu Hewan apa aja yang masuk Tapi ketika aku bayangkan Ya mungkin unta Sama dinosaurus Makanannya juga berbeda Terus makanan yang berbeda Cara penyimpanannya Juga berbeda Nah Sama dalam Sama dengan halnya Yang tadi kita bahas Pasti dia juga Melakukan Sebuah riset gitu ya Gimana sih Makanan ini Bahan-bahan makanan ini Bisa bertahan 40 hari Dalam bahtera Pikirannya pasti harus Sedetail itu Karena dia harus memastikan Bahwa Apa Segala jenis makhluk hidup Yang dia bawa itu Dalam bahtera itu Harus tetap hidup Sampai air bah ini Surut Wow Ini bukan suatu tugas yang Mudah Bukan suatu hal yang Gampang ya Untuk dilakukan Seorang manusia Dan padahal Waktu itu juga Dia bukan Enggak dituliskan Si di Alkitab Tapi Nuh juga Tidak dikatakan Bahwa dia seorang yang Ahli Dalam perhewanan Atau Peternakan Atau Hal-hal yang lain Tapi dia melakukannya Dengan maksimal Dikatakan Di pasal-pasal berikutnya Ketika kita baca Semuanya yang dia bawa itu Tetap baik Keadaannya Sampai air bah itu Surut Dan mereka semua Bisa keluar dari bahtera itu Dan memulai Satu kehidupan yang baru Nah Dari kisah-kisah yang ada Tadi guys Dari beberapa Dari beberapa Hal yang bisa kita pelajari Dari Nuh Kita bisa membayangkan ya Keadaan yang sulit pun Keadaan yang berat pun Tugas yang besar pun Nuh bisa mengerjakannya Dengan baik Dengan maksimal Dia bisa mengerjakan Tepat seperti Apa yang Tuhan berikan Dari sini Kita bisa belajar Ada tiga aplikasi Yang bisa kita lakukan Dalam kehidupan kita Sebagai seorang anak muda Yang pertama adalah Kita harus Melakukan evaluasi Dan apresiasi diri Jadi evaluasi Dan apresiasi Itu satu hal yang sepaket Kita gak bisa melakukan evaluasi Terus menerus Atau kita Apresiasi tok Tanpa kita melakukan evaluasi Kenapa penting Karena ibaratnya Kayak kopi sama gula lah ya Kalau suka minum kopi Kopi dan gula ini Ketika kita campur Akan menjadi satu minuman Yang enak Dan bisa kita nikmati Buat yang begadang Pasti sering membutuhkan Kopi dan gula kan Nah sama dalam kehidupan kita Juga seperti itu Gak cuma kita melakukan Melakukan evaluasi aja Tapi kita juga harus Melakukan apresiasi Atau rasa syukur kita Gimana nih Selama tahun 2020 Apa yang udah kita lakukan Apakah ada sesuatu yang bertambah Dalam kehidupan kita Atau malah berkurang Atau ada satu hal baru Yang kita pelajari Di tahun 2020 ini Ini waktu yang tepat Untuk kita bisa Mengevaluasi diri kita Apa yang udah kita lakukan Dan gak hanya itu Kita juga mengapresiasi Hal-hal yang baru Yang kita pelajari Katanya sih Selama pandemi ini Banyak muncul Hobi-hobi baru Banyak muncul Kemampuan-kemampuan baru Kayak memasak Ada yang juga Jadi berkebun Terus membuat Kerasinan-kerasinan Tangan Ada juga yang memulai Untuk aktif berolahraga Banyak hal yang Banyak hal baru Yang muncul ketika pandemi ini Dan kita mau Coba lihat kehidupan kita sendiri Gimana nih Selama tahun 2020 ini Apakah ada hal yang baru Yang kita pelajari Apakah malah ada hal Yang tadinya ada Terus tiba-tiba hilang Dalam kehidupan kita Kalau misal Apa yang selama ini Kita alami Masih belum sesuai Masih belum baik Masih ada waktu Masih ada kesempatan berikutnya Dan selain itu juga Gimana caranya kita Memanfaatkan waktu kita Apakah tahun 2020 ini Kita memanfaatkan Waktu kita Kita memanfaatkan Waktu yang Tuhan berikan Dengan baik Atau enggak Dengan waktu selama Tahun ini Kira-kira Ketika kita membuat target Kita menyelesaikannya Dengan baik atau tidak Segala sesuatu Yang kita lakukan Di dunia ini Nantinya akan kita Pertanggung jawabkan Pada Tuhan Kita enggak tahu Bentuk pertanggung jawabannya Gimana Oleh karena itu Yuk sama-sama Kita mengerjakan Segala sesuatunya Dengan maksimal guys Kalau misal kalian Ngerasa tahun ini Oh aku masih belum Mendapat satu hal yang baru Aku masih belum belajar Satu hal yang baru Atau rasa-rasanya Kok malah ada yang hilang ya Dari dalam kehidupanku Ini bukan waktu yang Bukan waktu yang Terlambat Jadi tidak Tidak datang terlambat ya guys Kita masih ada Kesempatan-kesempatan berikutnya Kalau misal ada hari ini Berarti masih ada Kesempatan yang baru So manfaatkan Waktu kedepannya Dengan lebih baik lagi Ketika kita selesai Mengevaluasi Kita lihat nih Kekurangan kita di mana Dan apa yang perlu Kita tambahkan Dalam kehidupan kita Lalu yang Aplikasi yang kedua adalah Kita menjadi seorang Anak muda yang Bangkit dan Memaksimalkan Potensi yang ada Kita belajar dari Nuh Bahwa dia Dia tidak pernah Meletakkan dirinya itu Sebagai seorang korban Atau Dia punya mentalitas Sebagai korban Tapi dia mengerjakan Segala sesuatunya Dengan baik Ketika kita mengerjakan Segala sesuatu Dengan Kita ngerasa bahwa Ini beban berat Kita jadinya Tidak bisa mengerjakannya Dengan maksimal Ketika kita Meletakkan diri kita Kita mempunyai Mentalitas sebagai Seorang korban Kita tidak akan bisa Memaksimalkan potensi Yang ada dalam kehidupan kita Ibaratnya Pikiran seperti itu Adalah seperti tembok Yang membatasi kita Kita tidak bisa Lihat ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Yang bisa kita lihat Hanyalah tembok Ketika kita meletakkan Oke aku adalah korban Aku seorang korban Yang terkurung Dalam keadaan seperti ini Kita tidak akan bisa Jadi seorang anak muda Yang maju Tidak akan bisa jadi Seorang anak muda Yang bisa memaksimalkan Potensi kita Dan bangkit Serta menjadi berkat Buat banyak orang Kalau kita Meletakkan diri kita Sebagai seorang korban Nah ketika Nuh ini Kita belajar tadi ya Dari Nuh Dia tidak pernah Merasa menjadi korban Ya amun Tuhan Aku sudah baru saja Dia mendapatkan kabar yang mencengangkan Kabar yang Gak pernah aku duga sebelumnya Eh aku masih dapat lagi tugas tambahan Tugas tambahannya pun juga Bukan suatu hal yang mudah Nuh gak pernah mengelur Dalam yang tadi kita baca Malahan yang dilakukan adalah Dia mengerjakan Segala sesuatunya Dengan maksimal Seperti yang Tuhan Sudah perintahkan Dalam kehidupannya Nah kita mau belajar Seperti itu guys Jangan pernah meletakkan diri kita ini Atau punya mentalitas Sebagai seorang korban Tapi ingatlah kembali Ketika kita Ketika kita ada di dunia ini Kita ini statusnya adalah Anak Tuhan Anak Tuhan ini gak pernah Jadi korban Anak Tuhan ini gak pernah Jadi orang yang kalah Tapi anak Tuhan akan bangkit Dalam waktu yang Tuhan Sudah tentukan Salah satu bentuk Ucapan syukur Adalah memaksimalkan Apa yang sudah Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Masmur 9 Ayat yang kedua Berkata Aku mau bersyukur kepada Tuhan Dengan segenap hatiku Aku mau menceritakan Segala perbuatanmu yang ajaib Disini dikatakan Aku mau bersyukur kepada Tuhan Dengan segenap hatiku Aku mau menceritakan Segala perbuatan Tuhan yang ajaib Ketika kita tahu Ini status kita itu apa Identitas diri kita ini siapa Kita akan dengan lantang Dan berani Menceritakan diri kita Oh aku adalah anak Tuhan Ketika kita ingat Kita ini anak Tuhan Kita akan kembali Diingatkan bahwa Sebagai anak Tuhan Harus bisa memaksimalkan Harus bisa bangkit Dan memaksimalkan potensi Yang ada dalam kehidupan kita Lalu Masmur 139 Ayat yang ke-14 Juga berkata Aku bersyukur Kepadamu Oleh karena Kejadian ku Dahsyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku Benar-benar menyadarinya Yuk kita mau Belajar Menjadi seorang anak muda Yang bangkit Dan kita mau memaksimalkan Potensi yang ada Dalam kehidupan kita Setiap kita Pasti Tuhan udah berikan potensi Sendiri-sendiri Ibaratnya kayak Mau memulai satu usaha ya Pasti ada modalnya Sama seperti Tuhan Pasti Tuhan tuh gak iseng Untuk menciptakan kita Di dunia ini Di dunia ini tuh Udah banyak sekali manusia Kalau misalnya Masih ada aku Dan kamu di dunia ini Pasti Tuhan memiliki Tujuan tertentu Dan tujuan tertentu itu Akan dibarengi Dengan potensi Yang udah dia berikan Kalau kita mau Membuat satu usaha Gak mungkin kan Kita membuat usaha itu Tanpa modal Sama seperti itu juga Ketika Tuhan Mengirim kita Ke dunia ini Gak mungkin Tuhan Gak berikan modal Nah modal itu Juga bisa berupa potensi Yang ada dalam kehidupan kita Tugas kita adalah Mengenali Aku ini potensinya apa ya Aku ini Cocok bekerja di bidang apa ya Kira-kira aku cocok Kalau aku belajar apa ya Seperti itu Lalu yang ketiga adalah Setelah kita Mengevaluasi dan apresiasi diri Bangkit dan Memaksimalkan potensi Yang terakhir adalah Jangan lupa Kita harus membuat Perencanaan yang matang Kita belajar dari No tadi ya Dia Melakukan Segalanya itu Dengan pas Dengan matang Mungkin juga Melakukan riset Dengan serius Sama juga Seperti itu Kehidupan kita Kita harus Merancangkan Segala sesuatunya itu Dengan matang Kalau perlu Lakukan riset-riset Buat teman-teman Yang SMP SMA Yang belum kuliah Kalian masih bingung Mau kuliah jurusan apa Lakukan riset Sejak kalian sekolah Coba Dilihat Kira-kira potensiku ini apa Zaman sekarang itu kan Sudah mulai banyak ya guys Tes-tes psikologi Oh aku ini Kepribadian ini Aku ini Kepribadian itu Kalau dengan Kepribadianku ini Aku lebih cocok Untuk kuliah jurusan apa Aku lebih cocok Bekerja di bidang apa Semuanya itu Sekarang udah mudah banget Untuk diakses Nah kita mau Kita mau belajar Yuk sama-sama Untuk mengenali Potensi yang ada Dan membuat perencanaan Yang matang Buat teman-teman yang SMP SMA Ini belum telat Buat kalian Untuk melakukan Pendalaman-pendalaman Untuk melakukan Untuk mencari tahu Kira-kira aku cocok Dan berpotensi Untuk bekerja Atau kuliah Di bidang apa Nah kalau buat teman-teman Yang udah kuliah Atau bahkan udah kerja Ngerasa Aku masih bingung Sebenernya Passionku itu apa Ini juga bukan Waktu yang terlambat Guys Buat kita semuanya Untuk mengenali Potensi yang ada Aku percaya Tuhan itu gak pernah Iseng meletakkan kita Di satu tempat Dulu aku juga Ngerasa bahwa Aku ini kecemplung Di jurusan yang saat ini Aku geluti Aku ngerasa kayak Aku gak cocok Di jurusan ini Tapi Suatu hari Mama aku pernah bilang Kalau misalnya Tuhan Sudah kirim kamu ke situ Ya pasti ada satu hal Yang Tuhan mau Kerjakan melalui kehidupanmu Kemudian aku mencoba Mencari tahu lagi Kuliah jurusanku ini Kira-kira Bidang pekerjaannya itu Apa aja ya Akan bisa kerja di Bagian apa aja ya Aku mulai mencari tahu Dan lama-kelamaan Aku mengerti bahwa Oh ternyata Ada satu hal Yang aku tertarik banget Yang sesuai dengan jurusanku Dan aku rasa Aku bisa mengerjakan hal itu Sampai saat ini pun juga Masih terus aku gali Hal-hal seperti itu Dan kita semua juga Harus terus menggalinya ya guys Belajar itu kan Gak ada habisnya ya Kita belajar itu Untuk seumur hidup Kalau kita masih dikasih Kesempatan Tuhan Untuk hidup hari ini Berarti kita juga Masih diberikan Kesempatan untuk kita Bisa belajar Hal yang baru lagi Di Amsal 24 Ayat yang ke-6 Dikatakan Karena hanya dengan Perencanaan Engkau dapat berperang Dan kemenangan Tergantung pada Penasehat yang banyak Rencana itu Penting banget Untuk kita buat Gak cuma itu Kita juga butuh penasehat Nah penasehat ini Siapa aja sih Penasehat ini juga Bisa mentor kita Bisa leader kita Bisa orang tua kita Guru kita Dosen kita Atau ketika kita Aktif mengikuti seminar Atau kita aktif Mencari-mencari artikel Itu semua juga Menjadi penasehat Dalam kehidupan kita So kita mau Jadi anak muda Yang pertama tadi adalah Mengevaluasi Dan apresiasi diri kita Lalu kita bangkit Dan memaksimalkan Potensi yang ada Dan gak hanya itu Kita juga harus Membuat perencanaan Yang matang Sebagai anak muda Kita harus Kita mau belajar Ketiga hal tadi Kita mau tambahkan Dalam kehidupan kita Supaya Apa yang udah kita Alami Apa yang kita Saat ini lalui Kita bisa Memberikan yang terbaik Buat Tuhan Oke Yuk sama-sama Teman-teman Kita mau berdoa Sharing yang kita Udah selesai Dan aku seneng banget Hari ini bisa sharing Ke teman-teman semuanya Kita mau sama-sama Tutup dalam doa Tuhan Yesus Sungguh kami mengucap Syukur Bapak Kalau Engkau telah Ciptakan kami Kalau Engkau telah Izinkan kami ada Di dunia ini Bapak Kami percaya Tuhan Engkau punya tujuan Yang luar biasa Buat kehidupan kami Masing-masing Dan kami percaya juga Tuhan Segala hal yang sulit Segala hal yang berat Dapat kami lalui Ketika kami bersama Dengan Engkau Kami mau Tuhan Menghidupi Kehidupan kami ini Dengan lebih sungguh-sungguh lagi Supaya pujian kemuliaan Semuanya hanya bagi Namamu saja ya Tuhan Pakai hidup kami Lebih lagi ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Dan kami bangga Tuhan Karena kami Karena kami Anakmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bless you Yes Yang diberkati Tuhan Bisa sama-sama katakan Haleluya Dimanapun kalian berada Nah yang namanya Army of God Gak boleh cuma mendengarkan firman Yang namanya Army of God Harus menjadi pelaku-pelaku firman Yang kuat Amen Dan hari ini Saya mau mendoakan Teman-teman yang pengen dipakai Dan melayani Tuhan Lebih lagi Langkah pertama Yang harus ngambil Adalah Kau harus menerima keselamatan Kau harus menerima Tuhan Yesus Sebagai judul selamat pribadi Buat teman-teman Yang belum pernah menerima keselamatan Mari taruh tangan kalian di dada Ijinkan saya berdoa buat kalian Dan ikuti doa saya ya Tuhan Yesus Kami mau dipakai Tuhan Kami mau Melayani-Mu lebih lagi Kami mau bertumbuh ya Tuhan Maka dari itu Hari ini Ampuni setiap dosa-dosa Dan pelanggaran kami Biar kami memperoleh kemenangan Karena Engkau Adalah Tuhan Yang sudah menembus kami Dengan karya yang begitu ajaib Di kayu salib Kami mengucap syukur ya Tuhan Biar kami hari ini Menerima kemerdekaan Menerima kemenangan itu Dosa kami sudah dilepaskan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Dan hari ini Kami mau percaya dengan lidah Dan dengan hati kami Segenap hati kami Bahwa Engkau adalah Sang Juru Selamat Yesus Kristus Satu-satunya Penguasa tunggal Dalam hidup kami Masuk dalam hati kami Tuhan Hari ini Penuhi Dan pimpin hidup kami Dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Yesus Haleluya Amen Buat teman-teman yang Baru saja didoakan Silahkan klik link di atas Kami ingin mengenal kalian Lebih lagi Nah buat setiap army of God Dimanapun kalian berada hari ini Angkat kedua tanganmu Biar hari ini Terima berkat yang terbaik Daripada Allah Bapak Allah Putra Dan Allah Rauh Kudus Jadilah anak muda Yang highly spiritual Intellectual Dan influential Lihat Engkau akan dipakai Hebat Engkau akan membawa Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Datang kepadanya Engkau akan dipakai Tuhan untuk memberkati Generasimu Di dalam nama Tuhan Yesus Biar hari ini Kasihnya menyertaimu Sampai selama-lamanya Haleluya Amen Happy Sunday And God bless you all Aku kan bersuka Aku kan bersuka Aku kan bersuka